Aku memang suka lagu jazz, tapi jazz itu nggak bisa mendefinisikan siapa aku gitu. Sekarang banyak banget anak-anak yang usianya 19, 21 gitu kan. Yang aku juga nggak nyangka, terus mangil aku tante. Itu juga kalau orang denger, kayaknya bukan suara London gitu. Karena itu bener-bener spontan banget pas lagi dalam studio, mic-nya udah di depan, terus aku bilang, kayaknya gue pengen nyanyi dengan suara yang beda deh. Pada kenyataannya sebenernya nggak ada satu hal pun yang bisa mendefinisikan siapa aku. Pegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka sili berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah, itu yang harus dimiliki. Dan hari ini seneng banget karena saya kedatangan tamu spesial. Sosoknya mungil, tapi talenta dan karyanya luar biasa besar dan banyak. Oke, siapa lagi kalau bukan Andi? Hello! Hahaha Hai Mbak Andin Halo Gak sengaja nih yang merah terus kuning gitu Tapi kalau Mbak Andin memang selalu cerah, ceria Very fashionable Gak selalu juga sih Selalu bright Sesuai dengan karakter dan personality-nya Iya ya Bener gak? Aku bilang gak selalu Tapi kalau ditanya soal karena warna dan segala macam gitu ya Kayak aku suka being colorful gitu Oke Ada warna favorit? Warna favoritnya gak ada Karena semua warna jadi warna favoritku Aku bisa kayak hari ini hitam-hitung Besokannya kayak kuning-biru gitu Atau kayak merah-hijau Jadi kayak bener-bener terserah aku aja Iya tergantung apa yang disuka Tergantung perasaan tergantung mood Tergantung hari itu gimana Tergantung inspirasinya hari itu gimana Dan aku cukup spontan juga orangnya Oke Terima kasih banyak lagi untuk membuat waktu Sama-sama Mbak Mery Terima kasih banyak Dan aku seneng banget Karena akhirnya bisa ketemu langsung Iya bener Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu Kita waktu itu sebenarnya pernah secara Itu secara langsung Tapi gak langsung juga gitu ya Berkolaborasi Karena ada filmnya Mbak Mery Dan aku disitu ngisi soundtracknya disitu Sama Mas Marcel Betul Makanya aku selalu bilang sama suami Suaranya Mbak Andin itu akan selalu menemani Sampai akhir hayat Ya karena aku tuh pas lagi pertama kali Dengerin original soundtrack film Mbak 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 M Dan suaranya Mbak Andin dan Marcel yang Amin, aku aminin Insya Allah bisa menuju ke sana ya Amin, amin, amin Ya karena ya itu sih salah satu hal yang Gak pernah kebayang suatu hari Ya saya bisa punya Apa ya, punya privilege gitu Untuk bisa bahkan Ya dijadikan sebuah film Dan ya mungkin bukan hanya film ya Film adalah satu hal Tapi menjadi inspirasi It's another thing Thank you Another whole new level Thank you, thank you, thank you And thank you juga udah Menyanyikan lagunya dengan sangat sempurna Sama-sama dong Dengan senang hati Cerita dikit dong Itu gimana tuh ceritanya Bisa nyanyiin lagu original soundtrack Jadi sebenarnya waktu itu memang dihubungi Untuk apa namanya Untuk mengisi soundtrack itu Bersama Mas Marcel Tapi yang pasti kan Yang lucu tuh adalah Bagaimana sebenarnya Udah tau sosok Mary Riana nih Dari Dari apa namanya Dari baca dan segala macem Cuman kan kita kayak gak pernah bener-bener tau Dalemnya seperti apa gitu kan Ceritanya dan yang lainnya Nah lagu tersebut juga Merupakan lagu yang Buatku tuh Menggambarkan Mary Riana secara personal gitu kan Kayak Love Live-nya Terus Apa namanya Kayak perjalanan Perjalanan yang Apa ya Bisa dibilang kayak Kayak sempurnalah cinta Tapi sebenarnya perjalanannya tuh Ada Ada kayak Bisa dilihat dari satu sisi Mary Riananya merasa gak sempurna gitu Terus Merasa jatuh Merasa gagal Dan segala macem gitu Sampai akhirnya Menuju ke sana gitu Jadi Buatku itu Ceritanya bagus banget Dan tidak ada Tidak ada yang membuatku Tidak bisa menyanyikan lagu itu gitu Jadi harus aku nyanyikan Terima kasih Tapi emang bener sih Maksudnya Ya Ketidaksempurnaan itulah yang Seringkali menjadikan kita Seseorang Dan menjadikan Pasti Hidup ini unik kan Ya pasti Makanya dari liriknya juga Kemarin dan esok hari Betul Kenangan dan harapan Betul Kayak dua sisi yang berbeda Betul Betul Dan Dan itu juga Di albumnya Mbak Andin ya Ya Aku masukin di albumku Betul Di Let It Be My Way Di tahun berapa tuh ya 2000 2014 2014 Sudah lama banget ya Iya Gila Kalau ngeliat tahun ini tuh 2021 2014 tuh kayak Kayak baru Tapi ternyata udah Berapa tujuh tahun yang lalu Betul Betul Dan itu juga Let It Be My Way kan juga Original soundtrack Film Hijab ya Betul Jadi waktu itu memang Si album Let It Be My Way itu Sempat masuk nguri Karena kayak album dengan Soundtrack Kayaknya semuanya jadi soundtrack gitu deh Ada empat film Kalau gak salah disitu ya Ada apa aja ya Aku cuman Yang pasti ada film Mary Riana Tapi ini juga Berarti sebenernya album itu Termasuk genre yang berbeda ya Karena kan sebenernya Biasanya sebelumnya jazz Betul Jadi aku juga Aku sendiri Memang seneng banget Apa ya Melakukan eksplorasi Terus Ya selain Selain dari Melakukan eksplorasi Memang aku sendiri Merasa kayak Gini Aku memang suka lagu jazz Tapi Jazz itu Gak bisa mendefinisikan siapa aku gitu Jadi kayak Aku tidak bisa di definisi Dengan satu perkataan Dan satu genre gitu kan Jadi kayak Aku sendiri Mungkin Memang Memang seneng gitu Kayak Being Ini dan itu Dan ini dan itu gitu Ya sama seperti Tadi ya Warna Tidak ada satu pun Warna yang benar-benar Spesial Tapi Tapi at least Bisa Apa ya Bisa fleksibel Tidak membatasi Gitu ya Hanya dengan satu genre aja Betul Jadi mungkin Kalau ditanya eksplorasinya Sampai sejauh mana Mungkin gak hanya berhenti Sampai di Let it be my way Kayak Tahun lalu juga Aku bikin kolaborasi Yang Amma Apa namanya Musisi-musisi Yang memang Kayak jauh banget Dari Dari warnaku gitu Apa misalnya Ada Kemarin ini Aku sempat bikin Dengan musik dekat Judulnya Somewhere in Tajikistan Itu juga Kalau orang denger Kayaknya bukan suara Londin gitu Karena itu benar-benar Spontan banget Pas lagi dalam studio Udah micnya udah di depan Terus aku bilang Kayaknya gue Pengen nyanyi Dengan suara yang beda deh Kayak gak Bukan suara aku yang Kayak gini Ngomong dan nyanyi gitu Jadi Gue boleh gak Explore Boleh-boleh silahkan gitu Dan Yaudah terus dikeluarin kayak gitu Orang gak ada yang tau Bahwa itu suaraku gitu Jadi Wah ini menyenangkan banget sih Buatku Karena ternyata Kayak gak ada batasannya Gitu Kadang-kadang Ketika seseorang itu Belum terbentuk Mungkin mereka Masih lebih bebas gitu Untuk bisa bereksplorasi Karena kan Oh yaudah Aku 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 Bersihkan gitu kan Gak akan ada yang menjad Tapi kan ketika seseorang itu Sudah ada Di satu tempat Apalagi sudah bertumbuh di sana Dan apalagi sudah dikenal Di genre tertentu Contohnya seperti kayak Mbak Andin kan Terus ketika bereksplorasi kan Ada Resiko Bahwa itu Wow bakalan Ada yang suka Ada yang gak suka Ada yang gak suka Atau kayaknya ini gak cocok Nah Bagaimana kamu berbentuk dengan Itu Justru itu sih sebenarnya Yang ingin aku lepaskan Dalam Berapa Tahun ini Berarti udah masuk Tahun ke-21 Aku berkarya kan ya Di hari-hari awal Di tahun-tahun awal Gitu ya Aku merasa Kayak Aku membuat So much effort Untuk Untuk Melabelkan diriku Sebagai penyanyi jazz Gitu misalnya Atau kayak Oke ini genre gue Gitu Gue gak bisa nyanyikan Yang kayak Those kind of things Terus Itu gak gue banget Jadi ada perasaan-perasaan Seperti itu Terus Semakin kesini Ya aku juga Akhirnya semakin belajar Karena kan Akhirnya yang Yang terjadi dalam hidupku Mungkin bukan hanya Seperti yang dilihat Di media aja Gitu Jadi ada Ya banyak lah ya Naik turunnya Terus Apa Merasa gagal Kecewa Berhasil Besokannya Apalah Jadi banyak banget gitu Naik turun ya Roller coaster banget Sampai pada Satu titik Dimana aku merasa Gini Kayak Ini 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 aku Terus ini dunia Terus aku merasa Bahwa kayaknya Aku tuh Adalah Apa ya Adalah Ini siapa Aku sebenarnya Gitu Kayak Apakah aku Yang selalu Didefinisikan oleh Orang-orang Yang bisa dilihat Biodatanya di Wikipedia itu Gitu Ataukah yang selalu Bisa dilihat Di Instagramku Misalnya Apakah itu adalah Si aku itu Gitu Pada kenyataannya Sebenarnya Ternyata aku tuh Sebenarnya Apa ya Gak ada Gak ada Satu hal pun Yang bisa Mendefinisikan Siapa aku Tapi aku pun Bisa menjadi Siapapun Gitu Sebenarnya Dalam kenyataannya Kehidupanku Kan juga Rolenya Banyak sekali Dan aku harus Bisa switching Itu semua Gitu Dan Dan harus Mampu Memainkan peranku Sebagai siapapun Jadi aku Gak bisa Atas di Di satu Image Atau di satu Mask Atau topeng Yang aku pakai Gitu ya Sehingga itu Malahan Membuatku Jadi Ngerasa Semakin kesini Aku semakin bisa bebas Untuk aku Berkarya Gitu Untuk Untuk aku bisa mencoba Apapun Karena Apa ya Ini adalah Salah satu Jalan ku juga Dengan aku Di touch Dengan mask Yang aku punya Dengan persona Yang aku punya Gitu Sehingga Udah gak ada lagi Gengsi Atau gak ada lagi Ego Yang mau menunjukin Ini gue loh Siapa gue Gitu Kayak Justru itu adalah Salah satu Caraku Untuk kesana Gitu Oke Dan itu Sangat benar Kadang-kadang Kita harus Membiasakan Maksudnya Bukan hanya Terbuka Dan terbuka Tapi ya Udah Membiasakan Membiasakan Termasuk juga Membiasakan Kesulitannya Termasuk juga Membiasakan Kadang-kadang Serasa Insekuritinya Ketika kita Lagi mencoba Sesuatu yang baru Yang sebenarnya Betul Bukan kita Dulu Maksudnya Dan itu Diakui aja Gitu Sebenarnya Jadi bukan Hanya Apa Ya Mungkin Sebelum Di-embrace Ya Di-accept Di-accept Dikatakan Ke diri sendiri Gue lagi Ngerasa gini Gitu Yaudah Gitu Karena kan Aku rasa Sebenarnya Apa Di industri ini Itu bukan Suatu hal Yang mudah Gitu Itu kenapa Kayaknya Kalau kayak Di luar negeri Aku yakin 100% Setiap Setiap Persona Apa Yang public Figure dan yang lainnya Pasti mereka kayak punya Satu Apa Counselor Atau coach Sendiri-sendiri Gitu Untuk Karena Bagaimanapun Di industri ini Kan akhirnya Jadi kayak Apa ya Egonya tuh Bisa jadi Inflated Gitu Sebenarnya Karena mungkin Setiap hari Di Di Sahjung Dilulukan Gitu Gak bisa nerima Kesalahan diri sendiri Gak bisa nerima Dijelekin sama orang Gitu Hal-hal yang kayak gitu Jadi Aku merasa kayak Oh iya Berarti aku Harus ada Langkah-langkah juga Untuk bisa Menuju ke situ Gitu Oke Dan 21 tahun Wow Jadi kalau anak nih Udah legal Iya Tapi di first birthday Udah legal Berarti Udah Apa ya Berarti udah Udah dewasa ya Iya Udah ngambil keputusan sendiri Udah ngambil keputusan sendiri Terus udah bisa Apa namanya Ya paling gak Dia bisa Melakukan apapun Hal Bebas gitu Terserah dia Dia tahu bahwa itu Tanggung jawabnya dia Gitu Iya Betul Betul Dan itu Lung 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 21 tahun Iya dan aku Jadi kayak Sekarang banyak banget Anak-anak Yang usianya 19 21 Gitu kan Yang Yang aku juga gak nyangka Terus mangil aku Tante Gitu Bo Gue udah bilang Tante Tapi kayaknya Ternyata emang Udah saatnya juga Kali ya Tapi still young At heart Still young at heart Gitu Jadi Apa namanya Ya Gak kerasa juga sih 21 tahun Waktu yang lama Cukup lama Kalau orang-orang tersayang Ini masih ada Ya segera peluk Gitu Jadi Jadi jangan Momennya Jangan dilewatkan Jangan disiasiakan Terus dibilang Ah kamu mah gak bisa nyanyi Lo tuh gak bisa nyanyi Udah jelek Gak usah Gitu Malahan ada beberapa Kata-kata kasar juga lah ya Dan itu acaranya live Saya Pasti bisa Tentukan iman Tentukan luar Biar apa Musa Dan negara Saya bisa Saya bisa Laksana bumi tanpa hujan Hidup tanpa tujuan Kering dan mati Tanpa hijaunya Tumbuhan Demikian Kalau mimpi Tak kunjung terjadi Tentukan luar